Al-Fatihah 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 Baik, saya langsung saja Nanti yang berikut akan masuk Pada saat itu sudah berjalan Jadi lebih simple Karena ada banyak kegiatan lain yang mungkin akan dikerjakan Oleh masing-masing lembaga Terutama Emi yang masih terus Masih persiapan untuk Akreditasi Oke, baik Bismillahirrahmanirrahim Kita buka saja ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Alhamdulillah Alhamdulillah Pertama-tama mari kita panjatkan Puja-puji syukur Kepada Allah SWT Yang masih memberikan kesempatan kita Kita dapat bergabung dan berkumpul Di media Zoom Dan insya Allah Senantiasa Allah berikan rahmat dan keberkahannya Kepada kita semua Amin Amin Ya Rabbul Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beliau lah yang mendobrak segala kebatilan Dan beliau pulalah yang menegakkan keadilan Beliau lah yang memberikan cahaya Islam Sehingga hingga saat ini dapat kita rasakan Baik, teman-teman Serta Dewan Guru yang Dirahmati Allah SWT Tentu yang terhormat kepada Jajaran Dewan Guru Yang tidak Saya sebutkan satu persatu Namun tidak mengurangi rasa hormat Dan tazim Saya maupun tazim kami Pada pagi hari ini Kemudian Tentu yang kami banggakan Dan kami cintai Kepada Seluruh jajaran Peserta didik Baik dari Madrasa Ibtidaya Madrasa Sanawiyah SMP maupun SMK Yasda Mudah-mudahan kita semua Senantiasa Dalam keadaan sehat Dalam keadaan kuat Terjaga iman Islam Serta imunnya Insya Allah Baik Adapun Insya Allah Seperti biasa Pertama Akan Pembacaan Yasin dan Tahlil Yang insya Allah Nanti dipimpin oleh Ustaz Fiyazid Atau Ustaz Zulfahmi Kemudian Nanti kita lanjut Dengan solawat Kemudian Seperti biasa Adapun Sebelum kita memulai Kita membaca Surah Al-Fatihah Terlebih dahulu Yang mana Surah Al-Fatihah ini Kita khususkan Untuk Pendiri Yayasan Daru Saadah Yaitu Al-Marhum Kayi Haji Zaini Zakaria Kemudian Kita niatkan juga Pembacaan Surah Al-Fatihah ini Untuk kepada Para Dewan Guru Yang telah meninggalkan Kita semua Kemudian Juga kita khususkan Agar Guru-guru Yayasan Daru Saadah Senantiasa Diberikan kesehatan Kekuatan Istiqoman Dalam mengajar Serta kesabaran Dan juga Kita semua Sebagai Peserta didik Teman-teman Ya senantiasa Dalam keadaan Sehat Semangat Ya terjaga Semangatnya Dalam pembelajaran Jarak jauh Serta Senantiasa Diberikan kesehatan Dan tak luput juga Orang tua kita Senantiasa Diberikan Kesehatan Kekuatan Serta Kesabaran Dalam Proses pembelajaran Di rumah Diberikan kesehatan Al-Fatihim Al-Fatihim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Al-Fatihim 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 Amin Silakan Untuk pembacaan Yassin dan Tahlil Dilanjut Terima kasih Al-Fatiha 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 Al-Fatiha